Aksi pungli yang dilakukan oleh oknum anggota Ormas di Jalan Raya Ranjambungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Pelaku terekam kamera mengancam dan meminta sejumlah uang kepada sopir truk yang sedang melintas. Rekaman peristiwa pemalakan yang dilakukan oleh oknum anggota sebuah organisasi masyarakat terhadap sopir truk menjadi viral di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, sang anggota Ormas terlihat meminta sejumlah uang kepada sopir truk yang melintas di Jalan Raya Ranjambungur, Bogor, Jawa Barat. Saya mau disini bayar pajak kan, udah. Gue gak nanya lu buat pajak, lu ngelewat belanya gue. Saya udah berapa tahun, Pak, lewat sini. Joses peraturannya kurus sekarang, nih gue buat. Itu banyak truk yang lewat. Gue minta aja semua, udah. Gak ada, Bang. Saya juga buat ini, ini. Ya ngomong gak ada, lu. Jangan bilang-bilang bayar pajak, buat pajak lu. Iya, kan tadi dari awal udah bilang gak ada. Tindakan pungli yang dilakukan Oknum anggota Ormas meresahkan warga setempat. Hingga kini polisi masih memburu pelaku untuk dimintai keterangan. Jadi pada dasarnya, kita setelah ada video terjujung, kita setelah langsung bergerak. Kita kurang dari sama PPR Raja Pulung bergerak. Sampai tadi setengah pan, kita masih mencari akan, tapi sampai saat ini belum dapat. Nah, hari ini juga, nanti rencana kita sama tim dari Polsek, kemudian dari PP, kita bersama-sama mencari, Pak. Mudah-mudahan dapat. Kita lagi bisa supaya gimana caranya diadakan. Menanggapi video viral, Ketua Pimpinan Anak Cabang Ormas Pemuda Pancasila, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, menyatakan, Oknum tersebut adalah anggota Ormas Pemuda Pancasila, Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini kami akan klarifikasi, Rudi itu adalah bukan anggota Pemuda Pancasila, Kecamatan Ranca Bungur, dari ranting desa Bantarjaya. Rudi adalah anggota Pemuda Pancasila dari wilayah Cianjur. KTA-nya bisa kita nanti buktikan. Dan mereka sekarang kita sedang buruk, kita sedang cari. Warga pun diminta melapor kepada aparat bila mengalami kejadian pungutan liar atau pungli. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One, mengabarkan.